Bisa bantu-bantu, ya? Bantu Adi. Adi, Pak Adi. Bisa bantu-bantu, ya? 10 Maret itu bukan merupakan kejadian tawuran, ya? Jadi, menarikkan sini bukan kejadian tawuran, namun ada kejadian pengenayaan, kejadian kekerasan yang dilakukan serapi sama-sama oleh seorang orang sehingga menyebabkan peningkat dunia. Di mana TKP-nya terjadi pada hari Jumat, tanggal 10 Maret 2023 di Desa Jatimulia, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, sekira pukul 12. Di mana dari kejadian ini, Polres Medang, khususnya dari Satres Rim, Alhamdulillah, ya? Sejak mendapatkan laporan, kemudian menindaklanjuti dan berhasil, kita amankan, ya? Dan juga sudah dilakukan penyelidikan, penyelidikan ditelapkan tersangka dan ditahan sekitar 8 orang. Ya, di mana hasil penyelidikan kita dari 8 orang tersebut, ya, 4 orang dewasa dan 4 orang dalam kejadian penyelidikan anak-anak. Kemudian untuk kronologis dari kejadian ini, di mana pada hari Jumat, Tersangka, ya, salah satu tersangka, RPW saat itu sedang potong rambut, tidak sebojong. Kemudian, mengebut keterangan yang kami peroleh bahwa dia merasa ada yang membutuhi dan mengacam terhadap dia dari sekelompok orang. Nah, kemudian RPW menelpon, menghubungi temannya, yaitu saudara IF, kemudian saudara RF dan JA untuk datang. Dan juga menyampaikan agar membawa alat, ya, alat untuk antisipasi adanya bentrokan. Di mana saudara IF ini membawa 12 jurid dari rumahnya dan dijemput oleh saudara Jeta untuk menemui saudara RPW. Kemudian dijelaskan, kemudian disampaikan bahwa ada orang yang katanya mengancam, ya, untuk membuka baju dan dia merasa terancam, kemudian tapi sudah diselesaikan oleh waktunya. Namun keterangan ini, hasil politikasi belum bisa dibutuhkan kebenarannya. Nah, kemudian saudara F dan Jeta kembali, kemudian ketemu dengan beberapa bersangka lainnya, yaitu saudara RF, kemudian TS, NH, dan MAS. Dan sama mereka jadi bumi bahwa katanya RPW merasa dibutuhi, kemudian merasa terancam, dan akan menyeri orang tersebut. Nah, kemudian pada saat mereka ke TKP, ya, ke TKP menemui RPW, kebetulan korban, ya, bersama renekannya menggunakan dua motor, yaitu korban, saudara GDS dikonsek oleh saudara AJ, berkepasan dengan para tersangka ini, kemudian merasa takut mereka berbalik arah, kemudian dikejar oleh tersangka, kemudian salah satu tersangka, saudara ZA yang membuat celurit, menempaskan celuritnya kebetis korban IDS. Kemudian IDS lari, kemudian dikejar saudara IF, dan juga saudara MAS yang membonceng saudara RF. Nah, kemudian saudara RF menebas ke punggung dari korban. Kemudian yang lainnya bersama-sama mengikuti, jadi ada yang menebas pakai celurit, ada yang memukulkan penggaris dari besi, ada juga yang menendang, serta ada yang meneprakan motornya terhadap korban. Nah, kemudian setelah korban terletak, kemudian ditinggal oleh para pelaku dan korban di bawah rumah sakit, namun meninggal dunia di rumah sakit. Penobisnya seperti itu, kemudian para pelaku ini tentunya kita menenakan pasal 170, ayat 2 ke 3, di mana dunia secara persiapan dengan terang-terangan dan bersama-sama melakukan kekerasan yang menyebabkan maut atau meninggal dunianya seseorang dengan ancaman maksimal 12 tahun. Itu konologis dan juga upaya yang sudah kita lakukan bahwa saat ini para musyaka sudah kita tahan dan kita belajar. Perjadikan lagi lanjut. Pak, ini untuk status para pelaku atau tidak belajar? Untuk pelaku memang belajar. Nah, 4 orang sudah dewasa, 4 orang kategori anak. Ini untuk pelaku yang di bawah untuk menunjuk proses hukumnya? Untuk proses hukum, hukum tentunya untuk anak, kita mengikuti undang-undang yang ada, sistem peradilan anak. Dan kita makanya di sini, kita juga ada dari BAPAS, dan juga ada KB perempuan dan anak dari pihak pemerintah daerah. Selama ini, Pak, setelah ini terus melakukan aksi apa tindakan? Ya, memang dari latar belakang para pelaku dan juga korban ini ada dari sekolah-sekolah itu. Nah, kita saat ini, dan sudah lama sebenarnya, bekerjasama dengan pihak dinas pendidikan dengan pemerintah daerah. Dan juga bahkan sebelumnya mungkin pernah ada kejadian, kita sudah buat deklarasi, ya, kesepakatan, dan juga melakukan tindakan-tindakan preventif di sekolah. Seperti melakukan pemeriksaan. Nah, tentunya ini akan terus kita lakukan dan akan kita tingkatkan. Nah, kebetulan saya sudah berkondisi komunikasi dengan Pak Bupati, dan insya Allah dalam waktu dekat ini, benar-benar besok, kita akan pertemuan untuk membahas ini, tindak lanjut ke depan, agar tidak lagi terjadi seperti ini. yang mudah-mudahan bisa dilaksanakan, dan tentunya kita semua harus menjadi perhatian terhadap kejadian ini. Karena kejadian kekerasan yang lipatkan anak ini, tentunya perlu perhatian semua pihak, baik itu dari keluarga, lingkungan sekitar masyarakatnya, dari pemerintah, dan juga dari aparat mereka publik. Pak, sebelumnya kenal sama peruan, Pak? Tidak ada. Jadi antara pelaku dan turban tidak saling menang. Kejadiannya itu masih sekolah, Pak? Sudah pulang, atau masih di sekolah? Di luar sekolah. Jadi jam, ya, jadi awalnya si pelaku kan lagi cukup, jam sekitar pagi, jam 9. Kemudian kejadiannya pada saat, yaitu Jumatan, jam 12. Anda pindahkan musuh dari kepolisian, untuk memangani sejadian saat ini terjadi terulang lagi? Itu. Jadi tentunya ini merupakan perhatian, dan sebenarnya sudah kita laksanakan terkait ini untuk mencegah terjadinya kejadian seperti ini, ya kita melakukan baik preemptive dan preventive. Nah, untuk preemptive ini, kita melakukan pembinaan, timbawan kepada semua sekolah, dan saat ini juga, sampai saat ini, sudah berlangsung. Nah, tentunya untuk peningkatan terhadap kejadian ini, yang tadi saya sampaikan dengan Bapak Pati, kita akan bertemuan mungkin ada langkah-langkah yang lebih nyata. Salah satu tempatnya dibahas, ya mungkin sebelum anak-anak masuk sekolah, kita lakukan pemeriksaan, maka ada bawa-bawa barang kelangat atau tidak. Setelah masuk sekolah, kita lakukan pemeriksaan. Kemudian ada beberapa sekolah yang ada asramanya, karena ada beberapa yang dari pelaku ini di asrama. Nah, kita akan lakukan pemeriksaan juga. Pak, untuk mengantisipasi aksi malas dendam pemeriksaan ini, bagaimana Pak akan sekolah itu diijakkan oleh pemeriksaan ini? Ya, kita hari ini juga, hari ini kita sudah ada anggota kita yang ke sekolah saya sebut, untuk melakukan pembinaan, juga antisipasi kemungkinan ada hal yang tidak diinginkan. Namun, yang jelas, pada kesempatan ini saya juga menyampaikan, jangan ada stigma bahwa sekolah tertentu, jadi muncul sekolah tertentu, sekolah A muncul sekolah B, jangan, ya. Hapus seperti itu, ya sama, kita sama-sama, apalagi di lingkungan pendidikan, tidak ada, harus dijauhkan dari kekerasan. Dan juga stigma, yang tadi itu turun-turun harus dihapuskan, tidak ada lagi. Jalan untuk profitifnya, kita akan menstempaikan dari anggota di sekolah B, Pak ingin peristiwa perkaraan yang terjadi di wajah sekolah, yang banyak-banyak itu, bukan spesifikasi hal sebuah, apakah Oris Mudang bakal menutup tim khusus? Kita ada untuk yang patroli, tim khusus dari Sabara, kemudian untuk yang tim pembinaannya dari Bimas, dan juga dari lintas, kita kerjasama untuk melakukan patroli, termasuk dari prosik, ke tempat-tempat yang memang dianggap rawan, tempat-tempat spot yang biasanya dijadikan tempat mampung para pelajar. Untuk sementara tidak ada ya, tidak ada terafiliasi atau terindikasi terlibat dengan pemotor. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Bantu adik, adik siapa? Adik kandung agak itu. kenapa bisa bawa ini apa suruh disuruh 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 siapa agak Hai ngomong-ngomong sudah sering ini udah diserang gimana lihat berdua hai 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 wajah kenapa itu ngapain Oh juga juga kalau mau selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih sudah nonton jangan lupa like, subscribe dan share ya